Intro Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya, Ditya Ini adalah demo video Untuk software pertama yang ada di dalam rebrand Nesia Dimana Untuk demo yang pertama ini adalah demo dari Software Contest Suite Oke, disini saya akan coba tunjukkan Demonya seperti apa Untuk Contest Suite ini Yang pertama disini Contest Suite ini adalah web-based tool ya Jadi disini saya akan login Ini adalah login page-nya Kemudian disini teman-teman bisa Langsung nantinya melihat Seperti apa isi dari Contest Suite ini Disini ya Nah, disini saya akan coba langsung login ya Jadi kita Di dalam Contest Suite ini teman-teman juga dapat login page Karena teman-teman dapat White label-nya Jadi bisa di rebrand Menjadi nama software sesuai kebutuhannya teman-teman Kita langsung login Kemudian disini ada beberapa menu ya Ketika teman-teman membeli rebrand Nesia Teman-teman ini akan mendapatkan script Script PHP yang diinstal di servernya teman-teman Menjadi software Contest Suite ini Nah, disini kita bisa langsung Masuk ke setting Disini kita bisa men-setting untuk Setting logo Nama aplikasinya Nama software-nya Bisa berupa gambar Bisa juga berupa Text Kalau text Seperti ini Kita juga bisa merubahnya menjadi sebuah gambar Untuk logonya disini Kemudian Kita bisa merubah style-nya Warna menu-nya Top bar misalkan Kemudian text top bar-nya Kemudian Sidebar Kemudian login background Login pick copyright Disini dan seterusnya Kemudian disini Ada app setting Jadi nama aplikasinya apa Nama software-nya apa Support email-nya Jadi ketika Daftar disini Dia ada support email-nya Kemudian Pendaftarnya itu dibuka atau ditutup Bisa disetting disini ya Kemudian disini kita bisa Men-generate Sebuah Link sign up Link pendaftaran Yang Disini teman-teman Tinggal generate Click new Generate new Disini akan ada kodenya Yang bisa digunakan Untuk Link sign up Gitu ya Sebagai contoh Disini saya akan Kopikan disini Kopi seperti ini Kemudian Disini saya akan Membuka halaman baru Dan Disini saya akan Buka Sebuah Halaman Pendaftaran Contohnya seperti ini Jadi Teman-teman bisa Menambahkan user disini ya Karena kan Lisensinya white label Seperti ini Kemudian Disini ada Link eksternal Jadi kita bisa Menambahkan link eksternal Untuk Menambahkan link Tutorial Gitu ya Kita bisa menambahkan Support link Untuk member kita Kemudian link eksternal Tutorialnya Kita juga bisa menambahkan Atau Build in training page Gitu ya Kita bisa Menambahkan konten Halaman training Secara langsung Dalam kontes suite ini Gitu ya Disini kita tinggal Klik edit training page Ditambahkan Untuk training Atau video tutorialnya Bisa langsung Dimasukkan disini Kita bisa Melihat halaman Yang sudah ada disini Diklik preview Existing page Gitu ya Kemudian Di halaman utama Kita juga bisa Men setting Pesan Di halaman utama Gitu ya Seperti ini Contohnya Kemudian Atau Langsung di Redirect ke Link yang lain Gitu Oke Kita disini Juga bisa Menambahkan menu Baru Ya Ini kan ada menu Member area Disini ada menu Member area ya Kemudian Disini kita bisa Menambahkan menu Baru Misalkan Menunya disini adalah Ditambahkan Misalkan Menunya My Instagram Kemudian Dimasukkan Linknya Seperti ini Kemudian Link targetnya Disini same window Atau new window Jadi ketika di klik Itu mengarah Ke Window baru Atau tetap di halaman Yang sama Kita klik disini New window Kemudian kita save Oke Nah Kalau sudah disini Akan ada menu Baru Yaitu My Instagram Seperti ini ya Oke Nah Itu adalah Fitur untuk Weight label Dari Contest Suite Gitu ya Kita masuk ke Fitur utama Dari Contest Suite Fungsinya Seperti apa sih Sebenarnya Contest Suite Itu disini Kita akan masuk Contest Suite Sendiri adalah Sebuah software Yang bisa Membantu teman-teman Untuk membuat Sebuah Contest Viral Disini ya Disini kita bisa Menambahkan judul Campaignnya dulu Demo Contest Suite Misalkan Disini teman-teman Halaman Untuk Pack backgroundnya Kita bisa Cek Backgroundnya misalkan Warna ungu Gitu ya Kemudian Imagenya Disini ada Library image ya Jadi ada Library image Yang bisa Teman-teman lihat Disini ada menu Library juga Disini ya Kita bisa menambahkan Image Background Misalkan saya pilih Digital Kemudian Saya pilih Backgroundnya ini Misalkan Oke Kemudian Kita bisa Menambahkan Background video Kita juga bisa Menambahkan Background video Selain gambar Kita juga punya Pilihan menambahkan Background video Kemudian Ini adalah Content Setting Jadi Isi Pengaturan Kontennya Seperti apa Kita pilih Content Box Atau Biasa Pack biasa Gitu ya Ada Transisi Disini Untuk animasinya Misalkan disini Banyak sekali animasinya Kita tinggal pilih Misalkan Saya pilih Newspaper Misalkan Kemudian Ketika ada Orang mengisi Sebuah Sebuah Kontes Dia akan diarahkan Kemana Di dalam sebuah Form Atau Dihubungkan Dengan Facebook Gitu ya Disini kita juga bisa Memasukkan Autoresponder kita Disini ya Tinggal memilih Saja Oke Atau Langsung masuk ke Database Yang ada disini Juga gak apa-apa Disini kita Bisa Masukkan Isi Contestnya Gitu ya Misalkan disini Ini adalah Contoh Contest Dari Contest Suite Misalkan Gitu ya Kita Kita bisa Masukkan Sebuah URL Video Gitu ya Disini Kita bisa Menambahkan Video Dari Youtube Vimeo Terserah Disini saya akan Coba untuk Menambahkan Sebuah Video Disini saya akan Masukkan Link Videonya Seperti ini Kalau sudah Kita tinggal Pilih Dia Auto Play Atau tidak Ada Kontrol Videonya Atau tidak Lebar Dan Tingginya Kita bisa Atur Seperti ini Kemudian Di bawah Videonya Dikasih Keterangan Juga bisa Disini Ini adalah Video saya Misalkan Gitu Kita bisa Edit Formatnya Warnanya Ukuran fontnya Dan seterusnya Disini ya Oke Kemudian Poin Ketika join Ditambahkan Ini berapa Misalkan Gitu Disini 5 Konten Setelahnya Konten Akhir Disini Kita bisa Tambahkan Misalkan Terima Kasih Sudah Ikut Kontes Kami Misalkan Gitu ya Kalau sudah Disini Enable Share Jadi dia Bisa Share Kontes Kita Dia Poinnya Dapat Berapa Kalau Share Misalkan 10 Silahkan Share Kontes Ini Jika Anda Ingin Mendapatkan Tambahan 10 Poin Gitu ya Kemudian Disini ada Integrasi Facebook Jika Kita Onkan Kita harus Mengatur Beberapa Setting Untuk FID Apps Script Dan Seterusnya Jadi dia Bisa Menginfit Menginfit Orang Untuk Join Kesini Melalui Facebook Ini saya Offkan Enable Email Jadi Kita Bisa Mengirimkan Notifikasi By Email Kalau Kalau Ada Orang Ikut Kontes Kita Kita Bisa Merubah Isi Isi Dari Konten Email Termasuk Email Subject Kita Juga Bisa Mengintegrasikan Email SMTP Yang Kita Punya Kemudian Waktu Kontes Kapan Waktu Kontes Kita Bisa Setting Misalkan Mulai Kemarin Misalkan Oke Sampai Tanggal Misalkan Tanggal 11 Oke Kemudian Disini Kita Bisa Merubah Labelnya Mengganti Bahasanya Juga Bisa Di Atasnya Dari Di Bawahnya Dari Timer Ini Kita Bisa Rubah Misalkan Kontes Ini Akan Kontes Ini Berjalan Mulai Kemarin Mulai Tanggal Berapa Tadi 3 Februari Sampai 11 Februari Misalkan Gitu Kemudian Konten Disini Ada Konten Dimana Dia Bisa Ditampilkan Sebelum Tanggal Kontes Berakhir Disini Kontes Ini Sedang Berlangsung Kalau Kontesnya Sudah Berakhir Kita tinggal Rubah Sudah Berakhir Gitu Kemudian Disini Kita Bisa Merubah Term And Condition Kita Disini Bahasanya Kita Juga Bisa Merubah Disini Kemudian Main Setting Kita Bisa Rubah Untuk Facebook Share Mulai Dari Titel Deskripsi Image Sampai Site Name Disini Kemudian Disini Kita Juga Bisa Menyisipkan Kode Tracking Seperti Facebook Pixel Misalkan Disini Teman Teman Bisa Memasukkan Sebuah Kode Tracking Nah Disini Kita Tinggal Menambahkan URL Disini URL Untuk Kontesnya Misalkan Disini Kontes Suite Aditya Misalkan Kita Bisa Cek Seharusnya Dia Bisa Coba Saya Berikan Angkat 17 Kalau Tidak Ada Keterangan Biasanya Bisa Kita Bisa Langsung Klik Save Nah Sudah Selesai Ini Dia Kita Tinggal Copy Atau Langsung Buka Link Kita Bisa Langsung Buka Link Kontes Disini Oke Nah Ini Contohnya Kontes Jadi Dia Tinggal Mengkonekkan Dengan Facebook Dia Ada Halaman Seperti Ini Kemudian Dia Langsung Mengikuti Kontes Yang Kita Jalankan Seperti Itu Kita Bisa Mengcloning Campaign Yang Kita Buat Kita Bisa Menambahkan Facebook Information Kita Jadi Kita Untuk Menambahkannya Bisa Langsung Masuk Ke Facebook Disini Tapi Sebelumnya Kita Resetting Dulu Untuk Facebook App ID Kita Kemudian Disini Kita Juga Bisa Melihat Siapa Saja Yang Ikut Kontes Disini Ini Adalah Entry Mereka Yang Mengikuti Kontes Seperti Itu Kemudian Disini Contohnya Adalah Seperti Ini Kita Bisa Melihat Statistiknya Juga Jadi Ada Live Statistiknya Teman-teman Bisa Lihat Oke Ini dia Teman-teman Bisa Lihat Semua Disini Ada Statistik Kontes Dan Untuk Yang Selanjutnya Disini Teman-teman Juga Memiliki Image Library Ada Beberapa Kategori Image Disini Kita Bisa Buat Kategori Baru Kemudian Misalkan Saya Pilih Paper Misalkan Ada Beberapa Image Yang Siap Untuk Teman-teman Pakai Atau Teman-teman Hapus Juga Bisa Setelah Itu Kita Juga Bisa Memanage User Yang Kita Punya Disini Jadi Kita Bisa Memanage User Yang Kita Punya Kita Bisa Login Sebagai User Kita Bisa Menghapus Atau Mengedit Kita Juga Bisa Mengedit User Kita Disini Karena Ini adalah Software Wet Label Yang Teman-teman Dapatkan Dari Ribrenesia Kurang lebih Seperti itu Untuk Demo Dari Contest Suite Software Pertama Yang Ada Di Dalam Ribrenesia Kita Akan Lanjut Untuk Melihat Demo Software Kedua Silahkan Dicek Untuk Videonya Dan Terima kasih Sudah Melihat Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax